Oh dia bilang memang sudah ada perkecahan begitu kata? Iya benar ada, sedang ada Sebenarnya perkecahan itu tidak perkecahan begitu besar sih Sebenarnya masalahnya kalau dipikirkan masalah-masalah kecil saja Tapi memang kalau kecil kalau dibesarkan memang besar-besar Jadi saya menahan memang persetuaan saja Saya tidak ingin ada perkecahan yang berkelanjutan Saya inginnya ada perdamaian Ingin adanya kerjasama, ingin adanya kekeluargaan Itu ya, makanya saya tidak ingin mengatakan hal-hal yang terlalu sensitif Terus terakhir sensitif itu Ya dia bilang, Pak Mano sudah terjadi perkecahan Saya tidak perkecah, saya kan welcome saja Welcome saja, tidak ada masalah Itu menurut saya, jadi makanya welcome saja Apa yang akan membuat kita perkecahan? Kenapa kita harus perkecahan? Kenapa harus kita perkecahan? Ini kan jelas ya, barang jelas Artinya sesuatu itu jelas, kenapa harus kita perkecahan? Kenapa harus kita perkecahan? Apa yang waktu itu? Tujuan kita, kalau tujuan kita kan satu Kita ingin hidup galahnya baik, masa depan galahnya baik Tujuan kita, pertumbuhan yang terkecahan Kan itu tujuan, kenapa kita harus perkecahan? Saya selaku kakek Dia juga kakek kan Tujuan kita kan satu, kenapa kita harus perkecahan? Seharusnya kan saya bersatu Jadi harapan saya, saya bersatu sama dia untuk menghidik cucu ini Untuk mengasuh cucu ini Tapi kalau dia dikonsertimen, dia udah merasa Apa? Merasa udah enak kan sama saya Maka kan saya harus menjawab Menjawabkan saya Tapi kalau bagi saya sih, merasa Masih dalam kapasitas Tidak begitu Soalan besar Kalau seandainya Masih membuka hati Saya membuka hati Dia membuka hati Semuanya bisa saja Tapi kalau dia udah berbicara begini Itu pasti Untuk saya harus jawab juga Kalau mas saya jawab Lain lagi orang Yang cukup Yang memberatkan pihak Om Dodi Katanya terkait Di hari kedua Setelah meninggal Vanessa dan Mas Bibi Om Faisal kata sudah mulai membuka pembicaraan Mengenai hak Kaliwari segala macam gitu Yang mungkin dirasa Om Dodi Masih di masa berduka Tapi Om Faisal sudah Mungkin membicarakan Itu mungkin seperti apa sih Faisal Mungkin Kenapa Hal itu bisa terjadi Sebenarnya kondisi seperti apa sih Apakah benar Di hari kedua Setelah meninggal Memang sudah membicarakan hal itu Ya saya akan Saya akan melihat semuanya Melihat kelajar Melihat kelajar Melihat Melihat Perkembangan Jadi karena Sama Dodi ini Kan saya jarang Jadi Memang semuanya Itu Kita harus bergerak cepat Karena dia itu Pertama jarang saja Jadi saya jelaskan Ada pihak serasi Menggunakan Pak Dia serasi Tapi harus ada Jelas jelas Hap perwaliannya Ya saya sampaikan Waktu itu Bukan hari kedua Berapa Hari ketiga Saya tidak tahu Kan Ya Kasih cepat itu Dan juga Supaya Barang-barang Buna itu Bisa dimanage Artinya bisa Dimentaris Jangan ada Yang ambil ini Ambil itu Kan gitu Sebab kenapa Yang pertama itu Haknya gala Kan begitu menurut saya Sehingga Saya sampaikan Kepada dia Kita kayaknya Perlu Membuat surat ini Supaya bisa Surat perwalian Supaya bisa Mengurus Itu Bulang saya Ayah Tidak apa-apa Pak Ji Kata Terus setelah berjalan waktu Mungkin beberapa hari Lima atau enam hari Saya bilang Pada dia Bagaimana Perwalian Pada dia Setuju enggak Kalau saya Jadikan perwalian Oh setuju Pak Ji Tidak ada masalah Tidak ada masalah Kemudian Jalan waktu Belum saya uruskan Saya tahu Berapa Saya tahu hari Berapa Kemudian Ke bawah-belakang Saya tanya lagi Pada dia Bagaimana Saya urus lagi Surat Uruslah Pak Ji Tapi pada dia Teman saya Boleh saya teman Saya mulai Saya uruslah Waktu itu hari Jumat Kalau tidak salah Hari Senin Saya telepon dia Saya waktu di pengadilan Pada dia bisa datang Enggak ke pengadilan Kenapa Saya pergi surat-surat ini Surat ini Saya bilang begitu Pada dia bisa datang Bisa datang Dia dibawa surat Yaudah Masukin Sudah setuju dia Untuk perwalian ke saya Tidak ada masalah Kan fine-fine Ya baik-baik Ya hubungan baik Satu wajit itu Sampai jumpa di Selamat menikmati